Lima remaja berinisial KA, IS, RA, GA, dan IF warga kota Bengkulu. Ditangkap tim dua Satgas Merah Putih Polresta Bengkulu. Kelimanya ditangkap lantaran terlibat aksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Jalan Halmahera, Kelurahan Surabaya. Kapolsek Teluk Segarah Kompol Irzal menyatakan, tindak pidana curas yang dilakukan oleh pelaku saat korban membeli gorengan di Jalan Suprapto, kota Bengkulu, dan sempat saling melihat dengan pelaku. Nasnya bermaksud menghindar korban justru sudah diikuti pelaku. Tiba lagi salah satu toko berada di Jalan Halmahera, Kelurahan Surabaya, korban yang sedang berhenti langsung dihampiri pelaku. Tanpa banyak bicara, para pelaku secara bersama-sama langsung memukul korban dan mengambil handphone serta uang korban. Atas kejadian tersebut, pihak keluarga yang tak terima kemudian melaporkan kejadian ke Polsek Segarah. Dari penyelidikan cepat, kelima pelaku bersama dengan barang bukti satu botol anggur merah dan dua handphone berhasil diamankan tim 2 Satgas Merah Putih Polresta Bengkulu di dua lokasi berbeda di kota Bengkulu. Untuk penentuan statusnya, ini masih kita gelarkan di Polsek ini. Karena apa? Satu kali 24 jam kita harus bisa menentukan statusnya bagaimana. Intinya, kita dalami keterangan daripada pihak korban, keterangan dari saksi-saksi, keterangan dari pelaku yang kita amankan ini. Kita cross-check, kita sambungkan keterangannya ini, baru kita bisa menyimpulkan perkaranya ini bagaimana seperti itu. Nah, hari ini kita gelarkan senang. Saat ini para pelaku yang dikenakan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Mapolsek, Teluk Segarah. Rendra Aditya Gunawan, RBTV, melaporkan.